Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Ekuador pada laga pertama fase grup A di Piala Dunia U17 yang terlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo pada tanggal 10 November tahun 2023. Timnas Indonesia U17 harus percaya diri saat menghadapi Ekuador di Piala Dunia U17 2023, mereka harus bermain dengan normal dan menggunakan formasi seperti biasanya. Bima Sakti selama ini identik dengan formasi 4-2-3-1. Formasi itu sepertinya akan ia terapkan saat Garuda Asia jumpa Ekuador, Andrika Fatir sebagai penjaga gawang, Welber Jardim, Sultan Zaki, Iqbal Gwijange, dan Habil Abdillah adalah opsi rasional untuk mengisi lini belakang. Adapun Hanif Ramadan dan Zidane Aroshid bisa berduet sebagai double pivot di lini tengah, Amar Berkik, Nabil Ayura, dan Rizky Afrisal bisa saling mengisi di posisi wiger dan gelandang serang. Untuk posisi penyerang tengah, Bima Sakti tampaknya akan mempercayakan itu pada sosok arhan kakak. Sementara itu, pelatih tim Nas Ekuador U17 Diego Martinez mengaku sudah mempersiapkan tim dengan sebaik mungkin untuk menghadapi tuan rumah Indonesia. Pelatih bernama lengkap Diego Andres Martinez Carrera tersebut juga mengaku sudah melihat cara bermain dari Indonesia yang dinilainya bagus karena memiliki pemain yang baik. Para pecinta sepak bola Indonesia tentu berharap tim Nas U17 Indonesia mampu menampilkan permainan terbaiknya sekaligus mengalahkan Ekuador untuk meraih 3 poin sebagai modal laga selanjutnya dan untuk mempermudah kelolosan Indonesia dari fase grup A. Terima kasih telah menonton!